Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Selamat datang di channel Islam Bersatulah Salah satu negara berhasil sepak bola terkenal di dunia Yaitu negara Brazil adalah negara yang paling sering menjuari kejuaraan sepak bola dunia Bintang-bintang sepak bola dunia terkenal seperti Kaka, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, bahkan Neymar Merupakan sederetan bintang sepak bola yang lahir dari negara Brazil ini Brazil merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama katolik Hanya 0,37% penduduk di negara Brazil beragama muslim Mari kita simak sebuah video dari seorang jurnalis mu'alaf asal Sao Paulo, Antria Lara, berikut ini Saya menjadi muslim sejak 8 tahun lalu Saya selalu memikirkan ketika saya menjadi muslim Mereka berkata kepada saya Tapi anak-anak, kita tidak akan pergi ke warna, tidak? Saya berkata, mama, ini bukan warna, Islam ini bukan warna, ini hanya religi Saya akan pergi ke Dua, bukan warna Mereka berkata kepada saya, Anda lebih calm Anda boleh berkata dengan saya dengan lebih calm Anda bisa memahami perkara-perkara yang lebih berbeda Saya akan berkata dengan Anda Karena Islam, terus mengikuti Islam karena itu adalah jalan yang baik untuk Anda, anak-anak Nah, sobat Islam bersatulah, disini jurnalis mu'alaf ini mengatakan bahwa dia telah memeluk agama Islam selama 8 tahun Jurnalis ini mengatakan bahwa ibunya terkejut ketika dia mengetahui bahwa anaknya telah memeluk agama Islam Lalu ibunya mengatakan kepada anak laki-lakinya tersayang ini Hei nak, apakah kau akan pergi berperang setelah memeluk Islam ini? Lalu anaknya ini menjawab, aku bukan pergi untuk berperang Islam datang untuk menuju kepada Tuhan, Sang Pencipta Allah SWT Lalu ibunya mengatakan, sejak engkau mengeluk Islam, engkau lebih tenang, lebih stabil dalam menghadapi masalah Dan lebih lembut ketika berbicaraan kepada orang tua dan teman-teman Maka lanjutkanlah keislamanmu, sebab itu adalah jalan yang terbaik untukmu Doa untuk saya sangat penting karena itu adalah cara-cara yang terbaik untuk berbicara tentang Islam Untuk muslim di Brazil, kita ada hari ini mungkin 500.000 muslim di Brazil Dan Brazilians tidak tahu tentang itu Nah menarik teman-teman, disana saat itu sedang diadakan piala dunia Jadi banyak turis-turis yang datang ke Brazil untuk menyaksikan pertandingan sepak bola tingkat dunia Yang mana tentu saja negara nomor satu dalam sepak bola ini sangat beriah mengadakan acara skala internasional ini Ini negaranya, dan ini merupakan kebanggaan negara tersebut di Brazil Ketika perhelatan dunia ini diadakan di Brazil Banyak peserta-peserta ataupun turis-turis asing dari Eropa, dari negara manapun, dari Eropa atau dari negara-negara lain Datang ke Brazil untuk menyaksikan secara langsung di stadion-stadion mereka Kemudian Andialara bertemu dengan banyak turis dan beberapa saudara muslim dari negara lain seperti Inggris Kemudian Andialara mengajaknya sholat berjamaah di rumahnya Ketika itu dia sangat terharu dengan kedatangan saudara muslim ke rumahnya Dan melakukan sholat jamaah yang sudah begitu lama Tidak ada saudara muslim yang datang dan sholat berjamaah di rumahnya Dia hanya sholat jamaah bersama keluarga kecilnya, anaknya dan istri Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat gembira Karena Anda di rumah, karena saya muslim yang telah mempunyai 8 tahun Dan sejap, dan tidak pernah ketahuan muslim dari rumah ini Dan berjama dengan saya Mereka sejap adalah kali pertama saya bisa membuat salat bersama WITH abudu Dan saya yang sangat gembira bernama di sini Terima kasih banyak untuk berjama in touch Dan anda altijd benar-benar disini Dan sekarang anda membuatku saya seperti tempat dirimu I never think I can get brothers, Muslim brothers in my academy playing Jiu-Jitsu with me, and after in my home playing with me, with my little boy, with my family, and I'm so happy, I'm crying, but I am happy, thank you. 7% dari penduduk Brazil yang mayoritas beragama katolik, apa hikmah dari video ini ketika dia begitu terharu akan kedatangan saudara muslimnya ke rumahnya untuk bersilaturahim dan bercakap-cakap, kemudian sholat jemaah, hikmah dari video ini adalah kita sebagai orang Indonesia harusnya beruntung memiliki penduduk yang mayoritas muslim dan bebas beribadah di mana saja, banyaknya kajian di negara kita merupakan anugerah dari Allah SWT, maka hendaknya kita banyak berdoa untuk saudara-saudara muslim kita di luar negeri, di negara-negara yang mayoritas non-muslim, sebab perjuangan mereka dalam dakwah begitu berat dibandingkan dengan kita di negara Indonesia, mereka harus berjuang untuk mendakwahkan agama ini dengan ahlakul khurimah yang baik, mudah-mudahan kisah dari mu'alaf saw paulo ini dapat membuat hati kita terketuk dan semakin semangat dalam mendakwahkan agama ini hingga akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.